Intro Pendidikan agama itu merupakan sumber dari segala sumber keilmuan moral Jadi untuk membangun moral bangsa maka pendidikan agama harus diberikan sejak dini Itu sebuah fondasi bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang lebih berkualitas Untuk pelajaran agama saya menerapkan metode ujian praktek berbasis online Di sini saya akan merekam aktivitas anak-anak pada saat ujian Hasil dokumentasi itu kita serahkan ke orang tua Orang tua bisa melihat nilainya anaknya kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak itu apa Orang tua dan guru bisa transparan Oh anak saya dikasih nilai sekian karena memang anak saya melakukan kesalahan ini Ini nama ya, ini barcode ini bisa disken Jadi kami sebagai orang tua pada saat menerima kertas ini kami langsung bisa scan barcode tersebut Kemudian baru tahu kami kesalahan dari putra-putri kami apa Karena bisa dilihat dari barcode yang ada di sini Berarti kita buat satu slide Buat satu slide lagi Di sekolah kami memanggil Pak Nurza pun Pak Di Beliau adalah tempat jurhat bagi kami Baik jurhat masalah sekolah maupun yang lainnya Tidak hanya bagi guru, bagi siswa pun Beliau juga selalu membuka diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka Saya selaku kepala sekolah Sangat mendukung dan bangga sekali kepada Pak Nurza pun Semoga menjadikan motivasi untuk guru-guru yang lain dan nambah prestasi untuk siswa-siswa dalam menggunakan digital Biasanya kita membawa handphone untuk mengerjakan soal dari Pak Jakun Soalnya dikasih kertas, dari situ disken, lalu dikerjakan Belajar dengan hukum itu menyenangkan dan tidak memersengkan Seperti yang pernah disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib Didilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya Karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dari zamanmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!